Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Terang Orang Fasik Mati Jumat Edisi Kitab Ayub bersama dengan saya Fani Paendo Ayub Pasal 18 Ayat 1-21 Maka Bildad Orang Suwa menjawab Bilakah engkau habis bicara, sadarilah baru kami akan bicara Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerekam dirimu sendiri dalam kemarahan Demi kepentingan muka, bumi harus menjadi sunyi Dan gunung batu bergeser dari tempatnya Bagaimanapun juga, terang Orang Fasik tentu padang Dan nyala apinya tidak tetap bersinar Terang di dalam kemahnya menjadi gelap Dan pelita di atasnya padang Langkahnya yang kuat terhamat Dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring Dan di atas tutup pelubang Ia berjalan Tumitnya tertangkap oleh jebak Dan ia tertahan oleh cerah Tali tersembunyi baginya dalam tanah Perangkap terpasang baginya Pada jalan yang dilaluinya Kedah sehatan mengejutkan dia di mana-mana Dan mengejarnya di mana juga Ia melangkah Bencana mengidamkan dia Kebinasan bersiap-siap Menyantikan dia jatuh Kulit tubuhnya dimakan penyakit Bahkan anggota tubuhnya Dimakan oleh penyakit parah Ia diseret dari kemahnya Tempat ia merasa aman Dan dibawa kepada Raja Kedahsyatan Dalam kemahnya Tinggal apa yang tidak ada Sangkut paupnya dengan dia Di atas tempat kediamannya Ditaburkan melerang Di bawah keringlah akar-akarnya Dan di atas layulah rantingnya Ingatan kepadanya lenyap dari bumi Namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong Ia diusir dari tempat terang Kedalam kegelapan Dan ia dienyahkan dari dunia Ia tidak akan mempunyai anak Atau cucu cicit di antara bangsanya Dan tak seorang pun Yang tinggal itu Di tempat kediamannya Atas hari ajalnya Orang-orang di barat akan tercengang Dan orang-orang di timur Akan dihinggapi ketakutan Sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang Begitulah tempat tinggal orang Yang tidak mengenal Allah Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Mungkin kita saat ini sedang melihat Kehidupan orang yang tidak kenal Tuhan Yesus Tampak-tampaknya berhasil Dan hal itu Membuat kita bertanya-tanya Mengapa dapat terjadi demikian Dengan cara apakah Yang mereka sedang lakukan Seperti apakah mereka bisa menjadi seperti itu Ada banyak yang terbesit Di dalam pikiran kita Untuk mencari tahu Jawaban Dari semua pertanyaan-pertanyaan itu Renungan hari ini menolong kita Memahami dengan baik Bahwa Terang orang fase Atau Orang yang tidak mengenal Tuhan Akan mati Karena firman Tuhan pun Mengingatkan kita Di luar aku Kata Yesus Kamu Tidak dapat Berbuat Apa-apa Yohanes 15 Ayat 5 Akulah pokok anggur Dan Kamulah Ranting-ranting Barang siapa Barang siapa Tidak tinggal di dalam aku Dengan baik-baik Dan Aku Di dalam dia Ia berbual banyak Sebab di luar aku Ini Yesus yang katakan Kamu Tidak dapat Berbuat Apa-apa Bahkan Bahkan di dalam bahasa 94 Ayat 11 Tuhan Mengetahui Rancangan Rancangan Manusia Sesungguhnya Semuanya Sia-sia Melaka Di luar Yesus Apapun yang kita kerjakan Di dalam dunia ini Tidak akan Berbuat Atau Tidak Belak Tidak dapat Menghasilkan Apa-apa Bahkan Tuhan Jauh Lebih Mengetahui Apa yang Kita Rencanakan Di dalam hidup Karena itu Tetaplah Kita lipatkan Tuhan Percaya Kepada Tuhan Yesus Karena Terang Dari Tuhan Akan Terus Bersinar Terang Di luar Tuhan Dia akan Reduk Dia akan Mati Bahkan Tidak Menghasilkan Apa-apa Karena itu Tetaplah Bersinar Buat Tuhan Di tengah-tengah Dunia ini Sehingga Kegelapan Dapat Disingkirkan Haleluya Rauh Kudus Menolong kita Amin Terima kasih